Intro Ya orang-orang kreatif memang selalu melihat ada celah atau ada kesempatan di tengah-tengah krisis Iya salah satunya tadi Mas Hafi ya Keren ya Penghasilannya 100 juta rupiah per bulan Bisa dicoba Bisa dicoba Baik Mereza sempitnya lahan perkotaan tidak menjadikan warga kehilangan akal untuk bercosok tanam Iya warga Yogyakarta mengembangkan pertanian hidroponik atau sistem vertikultur Dengan metode pengairan menggunakan media paralon Nah dengan sistem ini tanaman bisa dipanen dalam 2 hingga 3 bulan Cepet banget ya Iya Sempitnya lahan di rumah yang berada di perkotaan bukan berarti tak bisa bertani Terkendala lahan ibu-ibu warga kaum Maniuk Yogyakarta ini justru lebih kreatif Mengembangkan budidaya tanaman dengan sistem hidroponik atau vertikultur Iya dengan sistem vertikultur bertani menggunakan media tanam secara vertikal maupun horizontal Peralatan yang dibutuhkan mudah didapat seperti paralon, kain flanel, pot, dan sekam bakar Memakai pupuk dan nutrisi dari bahan organik tanaman ini pun tumbuh subur Keuntungan sistem ini pengairan dilakukan secara hidroponik Air mengalir ke setiap tanaman dari media paralon melalui sistem sirkulasi sehingga tidak perlu disiram satu persatu Selain itu tanaman hidroponik lebih sehat dan higienis serta tidak mudah diserang hama dan jamur Keuntungannya kita kan di daerah perkotaan Jadi yang bagi mereka yang gak punya lahan bisa menanam sistem hidroponik Kemudian kita gak usah menyirami setiap hari Yang ditanam tomat, terus timun, sama cabai Tomat, timun, cabai Terus biasanya kalau panen sampai berapa lama ini? Dua bulan udah bisa panen mas Saat ini sekitar 25 ibu rumah tangga warga RB11 Kauman menerapkan budidaya tanaman hidroponik Selain mencukupi kebutuhan warga Sebagian hasil tanaman hidroponik juga dijual untuk menambah penghasilan keluarga Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, MNC Media, melaporkan